Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan sejauh mana wujud dukungan langsung dari pemerintah, kita akan tanyakan langsung bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat siang, Pak Sandi. Selamat siang, terima kasih Metro TV sudah mengundang saya dari Surabaya, Jawa Timur. Kami tentunya menyambut dengan bersyukur bahwa COVID situasinya sudah sangat membaik, baik secara nasional maupun juga di kota-kota besar Jakarta-Surabaya. Sehingga bioskop yang rencananya akan diuji cobakan untuk dioperasikan kembali tentunya dengan prinsip peduli lindungi yang sudah terimplementasi dan protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat dan disiplin. Uji coba ini kita harapkan akan membangkitkan kembali dari segi baik promosi film-film yang berkualitas sesuai dengan harapan daripada insan perfilman dan juga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Karena jika film kembali berproduksi kita akan mampu untuk membuka lapangan kerja per film itu antara 200-300 lapangan kerja dan ini yang perlu kita lakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Pak Sandi pertanyaannya begini, kalau kita melihat disini sebenarnya ada harapan untuk industri film, industri kreatif bisa bagit lagi dan per hari ini bioskop dibuka. Ini sebenarnya adalah sebuah good sign bagi industri kreatif dan industri perfilman. Tapi pertanyaannya seberapa optimis untuk kemudian industri perfilman atau industri kreatif ini bisa kembali bangkit setelah kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun ini lumpuh, Pak Sandi? Ya, kita harus tetap optimis, kita harus memiliki pola pandang yang positif. Memang pandemi ini menghadirkan begitu banyak tantangan dan membuat situasi sangat prihatin. Namun kami yakin dengan dukungan dari insan perfilman dan lintas kementerian lembaga, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kami dan beberapa stakeholders lainnya, kita berharap para insan perfilman ini akan mampu untuk membuka satu peluang justru menjadi pemenang di pandemi ini. Seperti kita ketahui di tahun setelah flu Spanyol tahun 1918-1919 itu Hollywood lah yang menjadi motor penggerak bangkitnya semangat dari bangsa Amerika untuk melewati depresi hebat yang mereka rasakan. Nah ini yang kita ingin coba lakukan dengan berbagai insentif, baik dari skema promosi, skema pembelian lisensi oleh negara, dan juga skema produksi film pendek untuk komunitas film daerah. Ini yang kami ingin hadirkan dan mudah-mudahan kerja bersama kita ini bisa dapat apresiasi dan penyerapan tenaga kerja di industri perfilman khususnya di komunitas-komunitas daerah dapat kembali terjadi dan siklus produksi film dapat berjalan kembali. Ya, Pak Sandi di informasi kami sebelumnya tadi sudah menampilkan bahwa saya pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyampaikan akan memberikan insentif terkait dengan industri perfilman ini. Nah spesifiknya insentifnya ini seperti apa Pak yang diungkapkan oleh Pak Sandi juga tadi barusan sampai dengan pemberian lisensi? Ya, tentunya semua berawal dari kunjungan insentif perfilman di bulan Maret, di mana Bapak Presiden memberikan satu arahan dan keputusan untuk menyiapkan skema insentif untuk dunia perfilman. Dan ini dalam cakupan program pemulihan ekonomi nasional PEN Subsektor Film. Dan setelah melalui rangkaian proses yang cukup dinamis dan beragam, melewati varian Delta, kita akhirnya mendapat berita baik, tanggal 6 September 2021 lalu Kementerian Keuangan telah menyetujui program PEN Subsektor Film. Nah program ini, insentif ini, sedang kita finalisasikan dan untuk dilaksanakan di tahun ini, 2-3 bulan ke depan dengan 3 skema. Stema pertama adalah promosi. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, awareness masyarakat untuk tetap mendukung kemajuan dan pengembangan industri perfilman Indonesia melalui promosi film-film Indonesia terpilih yang akan tayang atau film-film yang siap tayang. Dan yang kedua adalah tema pembelian lisensi film oleh negara ini sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu yang lalu. Dan ini tentunya pembelian lisensi film ini ditujukan untuk film panjang bioskop, film dokumenter panjang, dan film pendek dalam rangka memenuhi kebutuhan film di ruang publik serta program-program edukasi. Yang ketiga yang menarik adalah ada skema produksi film pendek untuk komunitas film daerah yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, menghidupkan kembali industri perfilman lokal, dan mendorong produksi perfilman untuk membuka lapangan kerja yang kami harapkan dapat ditayangkan melalui media penayangan multi-platform legal, sehingga penyerapan tenaga kerja di industri perfilman ini dapat terjadi, dan siklus produksi film ini dapat berjalan kembali. Nah ini perlu kita apresiasi bersama dan tentu merupakan hasil kerja keras dari semua pihak. Tinggal sekarang bagaimana kita mengeksekusinya agar penyerapan tenaga kerja di industri perfilman dapat kita wujudkan dalam tiga bulan ke depan. Ya artinya ada upaya mulai dari segi promosi sampai dengan pembelian lisensi film, ini juga terus disokong oleh pemerintah untuk bisa membangkitkan lagi kelihatan industri film. Pak tapi yang menjadi pertanyaan adalah kita ingin supaya industri film bisa bangkit, tapi kasus COVID-19 di daerah di Indonesia ini juga bisa terus melandai. Apa yang kemudian harus jadi catatan bagi para sineas pada saat produksi film dan juga para pengelola bioskop, agar kemudian para penikmat film ini dan para sineas bisa berproduksi, bisa berkarya dengan aman? Kunci utama dari insentif perfilman dan kebangkitan sektor ekonomi kreatif, terutama subsektor film adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Baik dari segi produksi, promosi, maupun juga kesiapan destinasi dan sentra ekonomi kreatif untuk menerapkan CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kami berkoordinasi dengan gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia dan juga asosiasi-asosiasi yang membidangi perfilman agar terus secara ketat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Peduli lindungi ini menjadi satu game changer ya, bahwa di sini peduli lindungi kita harapkan bisa meningkatkan kemampuan kita mendeteksi dan menurunkan potensi penularan dari COVID-19. Dan saya yakin ekosistem industri perfilman kita akan secara siap untuk menerapkan ini dengan betul-betul totalitas dan kita harapkan bahwa peduli lindungi dan juga penanganan COVID-19 ini akan menghasilkan satu hasil yang baik. Sehingga pemulihan ekonomi nasional khususnya subsektor film ini tentunya akan dapat kita realisasikan dengan berkoordinasi, berkomitmen untuk mengembangkan potensi melalui kolaborasi, inovasi, dan adaptasi agar lapangan kerja segera terbuka kembali. Kita akan lihat nanti bagaimana dampak dari pemberian insentif ini dan sokongan pemerintah agar kemudian industri film dan industri kreatif bisa kembali mengelihat. Namun tentunya disiplin protokol kesehatan dan sejumlah instrumen aturan disiplin protokol kesehatan tetap harus didisiplinkan. Sekali lagi terima kasih. Men, Pak Rekraf, Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami siang ini di Newsline.